Intro Pemirsa Wali Kota Denpasar, Igustin Murah Jaya Negara langsung mengambil langkah cepat guna menindaklanjuti arahan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin berkaitan dengan pelaksanaan isolasi terpusat atau isotar. Wali Kota Jaya Negara langsung menggelar rapat bersama Forkopimda Kota Denpasar guna membahas pelaksanaan isolasi terpusat. Usai pelaksanaan rapat, Wali Kota langsung turun ke lapangan guna meninjau kesiapan penambahan lokasi isolasi terpusat di salah satu hotel di Sandor. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Denpasar, Igustin Murah Jaya Negara, yang didampingi kabar protokol dan komunikasi pimpinan Dewa Gede Rai, mengatakan Sesuai arahan Menko Marves, Mendagri, dan Menkes RI, saat kunjungan kerja di Provinsi Bali beberapa waktu lalu, pelaksanaan isotar diyakini efektif dalam mendukung pencegahan penularan COVID-19 di dalam rumah atau keluarga. Hal ini juga dianggap efektif dalam mencegah melonjaknya kasus harian. Rapat secara teknis membahas pola dan alur pelaksanaan isolasi terpusat, sehingga nantinya begitu ada masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 dengan rujukan pelaksanaan isolasi mandiri, maka secepatnya dapat dibawa ke lokasi isolasi terpusat di Kota Denpasar. Tak hanya itu, Jaya Negara mengatakan bahwa Pemkot Denpasar telah menambah lokasi isolasi terpusat, tempat isolasi terbaru adalah salah satu hotel di Sanur dengan kapasitas 350 tempat tidur dan asrama BPSDM di Sesetan. Sebelumnya juga sudah ada di Kota Denpasar mulai dari Bapel Kesmas Provinsi Bali, LPMP, satu hotel di Jalan Veteran, satu hotel di Kute, satu hotel di Sedekaria Wisma Wedapura, dan satu hotel di Bilangan Ubung. Balipos melaporkan.